Halo guys, welcome back to my channel Oke guys, langsung aja kita mulai ke tutorialnya Nah, untuk caranya pertama-tama kalian bisa langsung aja masuk ke aplikasi CapCut-nya Abis itu kalian bisa klik proyek baru Dan kalian bisa masukkan video mentahan awal yang kurang lebih seperti ini Terus disini kalian bisa ke bagian foto yang ini ya guys Nah, kalau udah kalian bisa masukkan 4 buah foto kalian Nah, disini aku menggunakan fotonya Kak Nandita Langsung aja kita pilih 4 buah fotonya Nah, jadi totalnya itu ada 5 ya guys Karena tadi di awal itu ada video mentahan awalannya Kemudian disini kalian bisa klik aja tambah Nah, untuk langkah selanjutnya disini kita masukkan dulu musiknya Caranya kalian klik tambahkan audio Pilih di ekstrak dan masukkan video yang ada musiknya Nah, kurang lebih yang ini Nah, ini kita tandai aja Lalu kalian bisa klik aja import suara saja Nah, kemudian disini kalian bisa klik aja dulu musiknya Abis itu kalian klik yang gabung potongan Nah, disini tinggal kita tambahin beatnya dulu ya guys Nah, buat kalian yang mau durasi beatnya Kalian bisa download juga nanti di description box video ini ya Nah, disini aku bakal atur dulu beatnya Nah, kurang lebih hasilnya itu seperti ini ya guys Nah, kurang lebih seperti itu Kalau udah kalian bisa klik aja checklist Nah, disini untuk langkah selanjutnya Kita atur aja untuk durasinya Disini kita atur dulu untuk video mentahan awalannya ya guys Nah, ini kan durasinya masih 6.6s Jadi kita atur jadi 6.5s Atau kalian bisa tepatin di bagian beat pertama ini ya Nah, seperti ini Kalau udah untuk langkah selanjutnya Bagian foto pertama ini Kalian atur durasinya jadi 1.6s Atau di bagian detik yang kelima ini ya guys Kemudian disini untuk foto yang kedua Kalian atur jadi 1.7s Lalu untuk foto ketiganya itu Jadi 1.5s Terus untuk foto yang ke terakhir Atau foto yang keempat Ini kalian atur aja sampai Musiknya selesai Atau sekitar 1.8s Nah, setelah kita atur durasi Disini kita atur formatnya dulu aja ya guys Kalian klik aja menu yang ada di bagian bawah Pilih format Dan pilih yang 9 banding 16 ya Lalu disini kalian bisa klik aja fotonya Terus kalian zoom sampai menutupi bagian background Di belakangnya ya guys Garis background hitam Nah, disini kalian untuk langkah selanjutnya Bisa klik aja foto pertama Terus garis putihnya ini Kalian arahin ke bagian bit pertama Atau di bagian awal foto sini Terus kalian bisa kasih keyframe Lalu kalian bisa miringkan ke kanan fotonya Sekitar 10 derajat Kurang lebih seperti ini ya guys Nah, terus kalau udah Disini kalian agak cupit keluar gitu Biar fotonya itu memanjang Terus kalau udah kalian bisa ke bagian akhirnya sini Bit terakhir di foto pertama Lalu kalian bisa tambahkan keyframe Kemudian kalian bisa ke bagian tengah Atau bit yang nomor 3 ini Sekitar segini ya guys Kemudian disini kalian bisa kasih keyframe Lalu kalian miringkan ke kiri Sekitar min 10 derajat Nah, seperti ini Lalu kalian bisa ke bagian bit kedua Yang kurang lebih yang ini Terus kalian kasih keyframe Lalu kalian kayak ke atasin gitu Nah, kalau udah Kalian bisa ke keyframe yang nomor 4 Yang disini Lalu kalian kasih keyframe Kalian turunkan Nah, kurang lebih seperti itu ya guys Nah, terus disini Di samping keyframe pertama ini Disini kalian kasih keyframe lagi Terus kalian zoom Kalian zoom fotonya ya Di keyframe kedua juga kalian kasih Di sampingnya gitu Terus kalian zoom Di keyframe ketiga juga sama Kalian kasih Nah, disini Kalian zoom Lalu di bagian sampingnya sini juga ya Yang di keyframe nomor 4 Nah, disini Kalian zoom Nah, udah guys Jadi kurang lebih seperti ini Aku bakal coba play Nah, seperti itu ya Nah, untuk langkah selanjutnya Sekarang di bagian foto nomor 2 Disini di bagian foto nomor 2 Yang bagian awal Kalian bisa kasih keyframe Terus kalian geser atau putar fotonya ke kanan Jadi 10 derajat Terus kalian bisa ke bagian akhir Terus kalian kasih keyframe Lalu kalian bisa ke tengah ini Sekitar segini ya guys Nah, ini kalian kasih keyframe Nah, di keyframe yang ketiga ini Kalian bisa putar fotonya Putar jadi minus 10 derajat Nah, kalau udah Kalian bisa ke keyframe yang kedua Eh, bit kedua Terus kalian kasih keyframe Terus kalian naikkan aja fotonya Habis itu di keyframe nomor 4 ini Kalian bisa kasih keyframe Lalu di sini kalian bisa turunkan fotonya Lalu kalian bisa ke bagian keyframe pertama lagi Nah, di sampingnya sini Kalian kasih keyframe ya Terus kalian zoom sedikit Di bagian keyframe kedua juga sama Sampingnya kalian kasih keyframe Terus kalian zoom sedikit Pokoknya kalian lakuin di setiap keyframe ya guys Jadi kalian zoom gitu Nah, yang di akhirnya gak usah Jadi kurang lebih itu hasilnya seperti ini Nah, seperti itu ya Nah, kalian bisa lakuin juga Di bagian foto nomor 3 dan nomor 4 Kurang lebih caranya itu sama guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, untuk langkah selanjutnya Kalian bisa kembali lagi ke bagian foto pertama ya guys Yang ini Kemudian di sini Kalian bisa klik aja yang icon efek Pilih yang efek video Lalu kalian di sini pilih yang dasar Terus kalian pilih yang cermin Kalian bisa klik aja checklist Kemudian di sini Kemudian di sini kalian bisa perkecil aja durasi efeknya Kalian letakkan di bagian bit nomor 3 yang ini ya guys Sampai bit nomor 4 yang ini Nah, di sini Nah, di sini kalian bisa salin aja Terus salinannya kalian bisa letakkan di bagian foto nomor 2 Di bagian bit nomor 3 juga Jadi, foto nomor 2 Jadi, foto nomor 2 di bit bagian nomor 3 Nah, di sini Kalian bisa panjangin sampai bagian bit yang keempat Lalu di sini kalian bisa salin lagi Kalian letakkan di bagian bit nomor 3 Foto keempat Terus kalian bisa salin lagi Kalian letakkan di bagian bit nomor 3 Foto keempat Nah, di sini ya Nah, untuk langkah selanjutnya Kalian bisa kembali ke bagian foto pertama Yang ini ya guys Kemudian untuk langkah selanjutnya Di sini kalian bisa klik aja overlay Tambahkan overlay Pilih yang stock video Dan pilih yang putih polos Kalau udah, kalian bisa klik aja tambah Nah, di sini kalian zoom ya guys overlaynya Sampai menutupi bagian foto Kalau udah, kalian bisa klik aja gabungkan Pilih yang overlay Lalu kalian bisa klik checklist Pilih animasi Pilih yang keluar Dan pilih yang pudar keluar Lalu di sini Kalian bisa perkecil aja Durasi overlaynya itu Jadi 0.2s Lalu kalian letakkan ini Salinannya kan kalian salin Abis itu salinannya kalian letakkan di setiap awal bit ya guys Nah, di sini misalkan Pokoknya kalian lakuin Setiap Eh, kalian letakkan di Setiap awal bit Kalau kepanjangan Kalian bisa perkecil Oke guys Jadi di sini Aku udah selesai Mengatur overlay Di setiap bagian bit Langsung aja di sini Langsung aja di sini Kita ke tutorial selanjutnya Kalian bisa kembali ke bagian foto pertama Dan di sini ada kotak putih Yang ada di antara video mentahan Dan juga bagian foto pertama Ini kalian bisa klik aja Lalu kalian pilih yang kamera Terus di sini kalian pilih yang transisinya itu Namanya tarik keluar Terus Kalian bisa klik yang terapkan ke semua Lalu kalian bisa klik checklist Nah, ini udah selesai ya guys Langsung aja di sini Kita bisa kembali lagi Ke bagian awal Sendiri sini Nah, di sini aku bakal Coba play aja Untuk hasil videonya Nah, kurang lebih seperti itu Kalau kita rasa udah Kalian bisa langsung aja simpan Atau kalian bisa klik icon Yang ada di pojok kanan atas Nah, nanti otomatis bakal kesimpan Di galeri HP kalian masing-masing Terima kasih untuk kalian Yang sudah menonton video ini Dan buat kalian Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya